Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk video kali ini saya akan coba menerangkan atau menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber atau penonton yang mengikuti video saya Tentang keraguannya dalam masalah penggunaan rangka bambu Saya sudah mendapat referensi dari dua buah channel Yang satu dari Universitas Muhammadiyah yang berada di Jakarta Mereka sudah berhasil membuat jembatan beton dengan tulangan bambu Nanti saudara-saudara bisa lihat di channel Youtube Dan satu lagi dari Kementerian PUKM Mereka sekarang sedang melaksanakan pembangunan jalan tol Yang berada di Pulau Jawa dengan menggunakan bambu juga Itu dari referensi yang saya dapat Dan untuk saat ini saya akan mencoba menjawab di lapangan yang berada di rumah atau di daerah sekitar saya Tentang bangunan yang mempergunakan bambu Baik itu bangunan rumah tempat tinggal masyarakat Atau salah satu nanti akan saya perlihatkan bangunan rumah adat Minangkabau Yang mempergunakan bambu Yang dibangun di antara tahun 1910 sampai 1960 Tapi sampai saat ini bambu itu masih kelihatan bagus Nanti akan saya perlihatkan Nah untuk tidak memperpanjang waktu atau durasi Marilah kita review salah satu rumah warga yang menggunakan bambu Rumah itu disebut rumah semi-permanen Kalau di sini disebut rumah semi-permanen Nggak tahu deh di daerah saudara-saudara semua Nanti akan kita perlihatkan Tahun berapa rumah ini dibangun Dan bagaimana kondisinya sampai saat ini Ya kita Terima kasih telah menonton Nah baiklah saudara-saudara Ini adalah rumah semi-permanen Kalau di Sumatera Barat Di Padang namanya rumah semi-permanen Yang mana rumah ini tiang-tiangnya Atau bantalan slotnya Itu terbuat dari kayu Sementara dindingnya Terbuat dari beton gitu Tapi di dalamnya dikasih tulangan bambu Ini seperti kelihatan di sini Ini yang belum diplaster Kelihatan kan bambu-bambunya Nah ini belum diplaster Ini yang sudah diplaster Nah jadi beginilah penampakan Kalau rumah semi-permanen Tiang-tiangnya Itu dari kayu Dindingnya dari beton Tapi di dalamnya bambu Kalau orang Padang Bilangnya nih Pasak bugih namanya Nah ini disini bisa kita lihat Bagian-bagian di belakangnya Nah ini bagiannya di atasnya Yang belum diplaster Ini masih kelihatan bambunya Belum diplaster Nah ini yang sudah diplaster Jadi yang sudah diplaster ini Di dalamnya bambu Nah ini kelihatan Ini ada yang sudah Yang ini yang sudah terkelu pas Plasterannya Nah ini bambu nih Kelihatan kan Bambu Jadi rumah semi-permanen ini Di dalamnya bambu Makanya saya mengatakan Bambu ini kuat di dalam Coran Di dalam beton Karena ini rumah ini Dibangun sekitar tahun 80-an 1980-an Sekarang sudah 2022 Berarti rumah ini ada Sudah ada umurnya sekitar 40 tahun Tapi Alhamdulillah Bambunya tidak rusak kan Jadi bagi saudara-saudara Yang meragukan Keawetan dan kekuatan bambu Mudah-mudahan terjawab Dengan postingan ini Nah ini kebetulan nih rumahnya nih Wah ini di belakang nih Kelihatan mana Mudah-mudahan Ada perangnya ya Baik, kucing Nah ini kelihatan Ini bambu-bambunya Ini penyusuran bambunya Kalau rumah semi-permanen Kayak gini nih Dirakit Bambunya kayak gini Full semuanya bambu Terus diplaster Muka belakangnya Ini kebetulan yang belum diplaster Ini dan ini yang sudah diplaster Ini kelihatan nih Yang sudah diplaster Ini yang sudah diplaster Gatetnya yang belum diplaster Nah ini tiang-tiang pengikat Kebetulan nih Yang punya rumah nih Punya usaha Jualan sate Dan membuat Arang Dari Batok kelapa Nah ini proses Batok kelapa nih Mumpung kita disini Kita perlihatan Kalian Inilah proses pembuatan Batok kelapa Bum-bumu Eh proses pembuatan Arang Dari batok kelapa Salah ngomong lagi Nah ini lah Tungku-tungkunya Ini yang sudah matang Nah ini yang sudah matang Yang sudah menjadi arang Nah ini kelihatan nih Ini dipergunakan nanti Sama orang yang jualan sate Jualan Apalah pokoknya Yang dibakar-bakar lah Kan bakar Daging bakar Nah ini beli ini Masih kayak pohon kelapa Ini batok kelapa Nah ini yang sudah matang Nah ini yang lagi proses pemakaran Nah kayak gini Ini tungkunya Jadi kedap Cuman satu titik Keluarnya Asap disini Nah ini tiketan Jadi asapnya satu titik Jadi kebakarnya bukan sama api Sama panasnya aja Jadi Hasilnya bagus lah Nah ini dia Si David Pak Wali Pengusaha Arang Arang dari batok kelapa Ini stok-stok ya Yang belum dibakar Dan juga ada stok bambu Kalau dia mau bangun Nanti Dari tanam bambu Jadi reka-rekan yang berada Di sekitaran Kabupaten Solo Sumatera Barat Lebih dekatnya lagi Morapanas Yang membutuhkan Arang Dari batok kelapa Bisa menghubungi David Pak Wali Nah Kalau gak tau nanti Bisa Kesan melalui saya nanti Melalui Channel ini Kemarin Kemarin ada Dari beberapa Sasi Reber Yang menanyakan Jenis bambu Apa yang dipakai Untuk membangun rumah Kalau saya Di sini Memakai jenis bambu Ini apa namanya Pak Wali Koreang Bambu Koreang Bambu Koreang Beginilah penampakannya Bambu Koreang Ini di daerah saya Bambu Koreang Namanya ya Enggak tau di daerah Saudara-saudara Kayak gini nih Ini dagingnya Belang-belang Kulit luarannya Belang-belang kayak gini Ini kalau di tempat saya Di Solo Namanya ini Bambu Koreang Enggak tau di tempat Saudara-saudara Kelebihan bambu Koreang ini Apabila direndam Insya Allah Untuk Bubuk Atau Hama Atau Yang merusak itu Agak berkurang gitu Enggak Ini Enggak Enggak langsung Yang penting jangan kena Panas Hujan Panas Hujan Enggak boleh Kalau panas Panas Hujan 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 Enggak Masalah Tahan Dia Awet Inilah Kelebihan Bambu Koreang Ini jenis Bambunya Jadi kalau ada Saudara-saudara Yang menanyakan Jenis Bambu Apa yang saya pakai Ini Ini proses penambahan Batok kelapa Jadi batok kelapa itu diisikan full awalnya Dia pas dibakar Nanti dia menyusut Turun Turun gitu Karena yang udah matang itu jadi Menyusut ya Merucut Jadi di dalamnya itu jadi Kurang Jadi harus ditambah lagi Biar penuh Ditambah terus Ditambah terus Sampai dia nanti matang semua Nah Ini hasilnya udah matang Tadi kalau udah diperlihatkan kan Ini Si David Pak Wali Sedang menambah batok kelapa Ini pengusaha batok kelapa Apa ini arang dari batok kelapa nih Jadi saudara-saudara yang mau pesan Saya langsung Sama David Pak Wali Ini jualnya per kilo Apa gimana nih Pak Wali Per kantong Per kantong Kantong klasik ukuran berapa nih Yang hitam Yang besar 20 Yang menengah Yang menengah Yang belom-belom 10.000 10.000 Yang ukuran kecil 5.000 Yang itu yang kecil ya Pak Oh yang kecil yang setengah Yang ukuran ini ya Yang melambang klasik Yang kayak zebra ya Iya Ya hitam putih Jadi itu ukuran 10.000 Itu ukuran 10.000 Kan sudah-sudah Sudah tahu ini ya Ini diantar Ketempat Apa orangnya Yang njemput nih Kalau sekitar muhara panas Dihantar Kalau sekitar muhara panas Dihantar Kalau luar dari muhara panas Silahkan njemput Ini penyulingan Asap cair Jadi asapnya ini Dibikin pupuk organik gitu Ini tempat penyulingan asapnya Wah pintar juga nih Pak Wali Jadi asapnya tuh dimasukin ke sini Dari sini asapnya nih Ujungnya kelihatan nggak Di semua kamera Ini asapnya dimasukin ke sini Ini asapnya dimasukin ke sini Terus masuk ke sini Terus ini Nah ini disini alatnya ada di dalam nih Nah ini Jadi nanti asapnya keluar Mana ya Nah disini keluar asapnya Ini ada lubangnya Nah airnya disini Nah oh disini keluar asapnya Ini disini keluar asapnya Airnya nanti ke sini Uapnya Nah ini tempat keluar uapnya Ini tempat keluar asapnya Oh iya 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 Jadi asapnya ini Dibikin pupuk organik POC Pupuk organik cair Tidak ada yang kebuang nih Sama kelapa nih Beginilah kalau Kita aktif Dan kreatif Ada-ada aja Buat peluang usaha Yang penting jangan males Kalau tadi Pak PADN kan Ini tempat keluar asapnya Tunjukkan Menurut Tidak ada Untuk Uaranya Tidak ada Untuk Sampai Sampai Tidak ada Tidak ada Uaranya Ini Lalu Sudah Atau Yang Seperti Yang Tidak ada Dik Ya Baiklah saudara-saudara Saya rasa Video untuk Untuk Mempersingkat urasi Yang ini kita tutup aja sampai disini dulu Habis ini nanti kita akan Review rumah gadang Yang mempergunakan Sasak namanya kalau di rumah gadang Bagian samping rumah adat Minangkabau Itu mempergunakan pambu Biasanya rumah gadang itu dibangun Sekitar di bawah tahun 50an Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang bambunya masih awet Jadi untuk menjawab keraguan Para saudara-saudara penonton semua Subscriber saya yang Meragukan kekuatan bambu Insya Allah dengan video ini bisa terjawab Sampai jumpa sama video Review rumah gadang Di Minangkabau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih makan ubi 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 singkong eh Hahaha 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 Sampai jumpa selamat menikmati